Betapa pentingnya bersyukur bahwasannya, bersyukur itu adalah perlaku bahwa kita menikmati dan menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahwasannya kita telah menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena salah satunya adalah kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia yang telah kita dapatkan. Banyak di luar sana negara-negara yang masih merasa hidupnya tidak tenang bahwa ketika bangun tidur, bawaannya itu selalu deg-degan karena serangan dari mana-mana seperti contohnya Palestina yang masih diserang oleh Israel atau bahkan Ukraina yang masih mendapat infansi dari Rusia. Israel memerintahkan kita untuk bersikap toleransi dan perdamaian kepada sesama. Karena dengan menumbuhkan sikap toleransi dan perdamaian terhadap sesama di kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan banyak nikmat dan pertolongan. Tolongan memberi tahu 6 cara untuk mudah mempelajari hal baru. Dan saya akan menjelaskannya kembali apa 6 cara itu. 6 cara itu adalah be fast. Itu jika disingkat. Jika dijabarkan be, itu adalah believe. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka Al-Mahmud, Allah ujala jalalu wal mushalang alaihi muhammad wa alu wal madu'ulahu albilatu rijalu Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana muhammada rasulullah amabadu Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Ibrahim Yang terhormat Ketua Kelas serta teman-temanku yang berbahagia Puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT Karena atas karunianya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini Salawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW Karena berkat perjuangannya, Islam bisa menjadi, sudah menyebar ke pelosok dunia Ini saya, eh enggak ada itu Berdirinya saya disini, saya akan menyampaikan cerama yang berjudul Bersabar dalam menghadapi cobaan Kita sebagai manusia pasti tidak luput dari masalah dan cobaan Karena dari masalah cobaan itu, kita Karena dari permasalahan dan cobaan yang diberikan Kita bisa menjadi lebih dewasa dan lebih kuat Masalah dan cobaan diberikan kepada orang-orang kuat Berarti Allah memberi cobaan kepada kita doang yang kuat Nah Allah enggak pernah memberi cobaan kepada hambanya yang tidak bisa melewatinya Terus pesannya Pesannya Bersabarlah dalam menghadapi cobaan Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Sekian pidato dari saya, mohon maaf Bila ada salah kata Sekian Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim Sebagai pengajar Bahasa Indonesia di kelas IPSB Kameramen dan teman-temanku yang berbahagia Pertama-tama Puji syukur kepada Allah kita panjatkan Karena atas kehadirannya kita dapat berkumpul Di dalam kelas ini Kedua Salawat serta salam Kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu wa salam Karena berkat karunianya Kita dapat merasakan Islam Dengan penuh kesejahteraan Seperti saat ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkanlah saya untuk menyampaikan cerama Dengan judul Bersungguh-sungguh dalam belajar Kita sebagai penerus generasi Negara Indonesia ini Patutlah harus mempunyai skill dan ilmu Dalam menjalani pendidikan Kita sebagai penerus bangsa Haruslah memiliki wawasan yang luas Mempunyai potensi Yang dapat mengembangkan Indonesia kelas Bagaimana sih caranya Agar kita dapat menjadi generasi Yang mampu memajukan bangsa Kita sebagai pelajar Harus rajin belajar Semua usaha yang kita lakukan Harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh Karena dengan bersungguh-sungguh Kita akan dapat mencapai semua Apa yang akan kita inginkan Seperti cita-cita kita Ketika kita Menjalankan Sesuatu dengan serius Dan mulai Dan mulai Merencanakan Proses-proses perencanaan Apa yang akan kita lakukan Dengan teratur Jadi kita Akan terus Akan terus Akan terus mengikuti jalur Jalur dengan jalur itu Sehingga kita dapat mencapai Kesuksesan kita Sehingga kita dapat Mengapai cita-cita kita Apa yang kita inginkan Maka persiapkanlah Apa yang akan Apa yang ingin kita lakukan Di masa depan Mulai dari hari ini Dan Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Maka dapatlah ia Seperti Seperti Kata-kata motivasi Yaitu Menjadah-wajadah Siapa yang bersungguh-sungguh Maka dapatlah ia Sekian Surah medali saya Mohon maaf Jika ada Salahan Karena sesungguhnya Yang sepuluhnya Hanyalah Allah semata Haza wa'allahu ya'ana Wa'ya fazuna Walhamdulillah Wa'amin Assalamualaikum merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Allah huja'la jalalu Wal musho'la Al-Muhammad Wa'alu Wal mad'u lahu al-bilad Wa'asyadu Allah Ilaha illallah Wa'asyadu anna Muhammad Rasulullah Amma'adu Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim Sebagai guru bahasa Indonesia Kameramen Serta seluruh sahabat-sahabatku Yang berbahagia Bersyukur kita Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa'ala Karena tolong dan karunianya Kita dapat berkumpul Di tempat Ini yang insya Allah Penubaroka ini Selamat serta salam Tak lupa kita haturkan Kepada junjungan Nabi besar kita Sang Khotibul Umam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Karena berkat perjuangan beliau Yang telah membawa kita Dari zaman ontas Sampai zaman Toyota Dan dari zaman berjalan Kaki enek Ferrari Terima kasih atas Kesempatan yang telah Diberikan ini Saya akan menyampaikan Sebuah ceramah Dengan judul Bersyukur Sahabat-sahabatku sekalian Betapa pentingnya bersyukur Bahwasannya Bersyukur itu adalah Berlaku Bahwa kita Menikmati dan Menerima Apa yang telah Tuhan Berikan kepada kita Bahwasannya Kita telah Menggunakan Apa yang telah Tuhan Berikan kepada kita Karena Salah satunya adalah Kemerdekaan Atau kedaulatan Indonesia yang telah Kita dapatkan Banyak di luar sana Negara-negara yang masih Merasa hidupnya Tidak tenang Bahwa ketika bangun tidur Bawaannya itu selalu Deg-degan Karena serangan dari mana-mana Seperti contohnya Palestina Yang masih diserang oleh Israel Atau bahkan Ukraina Yang masih mendapat Inflansi dari Inflansi dari Rusia Jadi Betapa pentingnya Bersyukur itu Karena bersyukur Membuat kita tidak kufur Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan bahwa Barang siapa yang bersyukur Bersyukur kepadaku Maka akan aku tambah Nikmatnya Bahkan aku tambah Rezekinya Jadi kawan-kawan sekalian Buat apa penting yang bersyukur Kita tidak boleh sering mengeluh Karena Keluhan yang kita keluarkan itu Bukan membuat kita Menjadi semakin Semakin Bermanfaat Bermanfaat gitu kan Jadi kita itu Kalau misalkan Cuma hanya mengeluh Mengeluh dan mengeluh Itu tidak ada gunanya Karena hidup disini juga Tidak akan Berhenti Jika kita Mengeluh Hidup juga tidak akan berubah Jika kita hanya mengeluh Jika kita tidak ada Tidak ada Usaha untuk Merubahnya Jadi Pokoknya bersyukur Ya kalian Betapa pentingnya bersyukur Teman-teman Saya juga Disini khususnya Mengajak diri saya Untuk Terus bersyukur Agar tidak Kufur terhadap Nikmat Allah Bahwa Kita semua masih Mempunyai Daya pikir Untuk berpikir Akal untuk berpikir Masih punya mulut Untuk berbicara Jadi Sampaikan pendapat Masih punya Hidung untuk bernafas Masih punya mata Untuk melihat Walaupun minus Jadi Yang penting masih bisa lihat Gitu kan Masih bisa pakai Acah mata Bersyukur Buat kalian yang belum minus Dijaga matanya Jangan sampai minus Apalagi plus Terus Walaupun secara Kedaulatan Indonesia memang merdeka Tetapi Nyatanya Terkadang Indonesia Juga masih dijajah Dalam segi budaya Ekonomi Apa ya Kebangsaan Maksudnya Masih banyak gitu Seperti dari Produk-produk Itu juga Masuk kategori jajahan Pabrik-pabrik yang ada Tapi kita sebagai rakyat Indonesia Harus tetap bersyukur Karena kita masih bisa menikmati Walaupun itu punya Produk Orang lain Produk luar negeri Nah kita sebagai Penurus bangsa Harus bersyukur Untuk Memajukan Indonesia Kedepannya Agar tambah bersyukur Ya kalian jadi Begitu pentingnya bersyukur Karena saya mengulang-ulang kata Bersyukur sebanyak Berkali-kali Seperti dalam Al-Quran juga Diulangnya bersyukur terus Ya demikian Cerama dari saya Korang lebihnya Mohon maaf Karena saya hanya manusia biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang terhormat Guru pelajaran Bahasa Indonesia Ustaz Ramad Ibrahim Kameramen Dan teman-temanku yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena bekat karenanya Kita dapat berkumpul Di Kelas Pada Pahagi hari ini Salawat serta salam Tidak lupa kita curahkan Kepada jujurkan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dimana beliau telah Membawa zaman kegelapan hingga Zaman terang benerang saat ini Berdirinya saya disini Saya akan mencapai Pidato kan Disini saya akan menyampaikan cerama yang berjudul Tiang adalah Eh salah Berdirinya saya disini Saya akan mencapai cerama yang berjudul Selat adalah Tiang Agama Salat merupakan tonggak penopeng agama Ia ibarat yang tiang Yang menjadi penguat untuk agama Apabila tidak ada tiangnya Maka agama Islam akan roboh dan hancur Dan hilangnya Cintaan terhadap Islam Ibarat salat merupakan Ibarat yang sangat penting bagi agama Islam Oleh karena itu kita harus Melaksanakan salat 5 waktu Ibarat salat merupakan Ibarat salat merupakan Ibarat Farduain Yaitu yang sangat wajib bagi agama Islam Salat Juga dapat Di rukun Islam Kedua Banyak sekali hikmah yang Kita dapatkan dalam salat 5 waktu Yang pertama Mendekatkan diri kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Menghindari perbuatan kerja dan mungkar Dan Dan menanamkan perilaku disiplin terhadap waktu Sebenarnya masih banyak lagi hikmah yang kita dapatkan Dari melaksanakan salat 5 waktu Oleh karena itu Laksanakan salat 5 waktu Supaya kita mendapatkan pahala Dan dihindarkan dari api neraka Cukup sekian cerama dari saya Mohon maaf apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim Sebagai pengajar bahasa Indonesia Yang saya hormati Kameramen Serta teman-teman seperjuanganku yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Allah SWT Karena berkat tolong dan karunianya Kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini Kedua Salawat dan salam Tidak lupa kita curahkan Kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Karena perjuangannya lah Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia Berdirinya saya disini Untuk menyampaikan sebuah ceramah Dengan judul toleransi Mengaplikasikan sikap toleransi dan perdamaian Di kehidupan sehari-hari Islam memerintahkan kita Untuk bersikap toleransi dan perdamaian kepada sesama Karena Dengan menumbuhkan sikap toleransi dan perdamaian Terhadap sesama Di kehidupan sehari-hari Kita akan mendapatkan banyak nikmat dan pertolongan Dengan menumbuhkan sikap perdamaian antar sesama Kita tidak akan mendapatkan perpecahan Malah kita akan mendapatkan Suatu perdamaian Karena kita tidak akan membeda-bedakan antara satu sama lain Dan akan tercipta hubungan yang Hubungan yang indah antar pertemanan Sekian ceramah dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Yang terhormat kepada Guru Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim Kameramen dan teman-temanku yang berbahagia Pertama-tama Pertama-tama Marilah kita Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT Atas karunialah Atas karunianya Kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan Salawat serta salam Marilah kita panjatkan kepada Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau lah Islam saat ini Masih berdiri dengan Kokol Berdirinya saya disini Saya akan Memberikan sebuah ceramah Yang berjudul Udara Udara Kita itu kan Bernafas dengan Udara Sebelumnya Sudah ada yang menyampaikan tentang Bernafas Tidak lengkapkan Kalau tidak ada udara Kita itu harus selalu melengkapi Kalau tidak ada udara Kita hidup Kita gak bisa hidup Kita gak bisa Salah satu Salah satu Biar pakaian kering Itu kan adanya udara kan Adanya matahari dan udara Udara juga melengkapi Gitu Ini kita Apa Membahsain aja Sain Walaupun I anak IPS Jadi Intinya Jadi intinya Udara itu Sangat dibutuhkan Karena buat Buat kita bernafas Buat ada oksigen Untuk menghirup Biar kita hidup Dengan Ya ini Bingung Itu aja lah Intinya Intinya Yang terlintas Dalam pikiran I Cuman udara Karena I memelengkapi teman I Udara Dan Bernafas Saling Melengkapi Intinya itu Kita harus saling melengkapi Satu sama lain Ya kan Manusia aja Harus saling melengkapi Begitupun Ilmu Sains Ya kan Oke Itulah Gak tau Ngomong apaan Itu yang terlintas Dalam pikiran I Sekian Maaf Bila ada gak jelas Kata-kata Atau Kesalahan kata Karena Kesempurnaan Hanya dimiliki oleh Allah Hadza Wallah Re'ana Wa'ya Fazina Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Merdeka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Allahu Jalajalalu Wal-Mushallah Aleyhi Muhammad Wa'alu Wal-Mahdu'ulahu Al-Biladu Warijalu Asyadu Allah Ilaha Illa Allah Wa'asyadu'ana Muhammad Rasulullah Amma Ba'du' Yang terhormat Usad Rahmat Ibrahim Pengajar Bersi Indonesia Kameramen Dan teman-temanku Yang berbahagia Pertama-tama Mari kita pencetkan Pujan dan puji syukur Terhadap Allah SWT Karena bekat Dan karunianya Kita bisa berkumpul Di kelas ini Dengan sehat Allah Fiat Seolah Tersalam Tidak lupa Kami curahkan Kepada Junjungan Nabi Muhammad Seolah Salam Karena berkatan karunianya Islam bisa menyebar Di seluruh penjuru dunia Bernyasa disini Akan menyampaikan cerama Yang berjudul Berilmu Ilmu adalah Bekal kita yang bisa Menuntut terhadap Kebaikan Jika mereka tidak menuntut ilmu Niscaya mereka adalah Orang-orang yang keliru Pentingnya menuntut ilmu Juga membuktikan Bahwa Kususus Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu Marlek kita menuntut ilmu Karena Dengan memiliki banyak ilmu Dan pengetahuan Kita akan menyadari Bahwa adanya manusia ini Tidak ada apa-apanya Allah telah menyampaikan Dalam surahnya Mujadalah Ayat 11 Yang berbunyi Yang artinya Dan orang-orang yang diberi Beberapa derajat di surga Dan Allah memang mengetahui Apa yang dikerjakan Untuk itu Marlek kita terus menuntut ilmu Agar kita bahagia dunia dan akhirat Sekian Cerama singkat dari saya Mohon maaf Bila ada salahan kata Terima kasih Assalamualaikum Merdeka Salam terlarasi Perdamaian Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Wallahujala 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 Yang terhormat Wali kelas IPS 3 Satu Rumi Anji Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Satu Rahmat Serta teman-teman Yang berbahagia Nah Bergeras Di sini saya akan Menyampaikan sedikit ceramah Tentang sholat Jadi Sholat itu Adalah suatu Ritual Umat muslim Ya Jadi kita harus Sering-sering sholat Jangan pernah meninggalkan sholat Karena ada Pepatah yang mengatakan Bukan pepatah sih Kayak sedikit kata-kata gitu lah Jika sholat menjadi kebiasaan Maka sukses akan jadi kenyataan Ya sekian dari saya Hazab Wallahujala Wallahujala Assalamualaikum Merdeka Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Yang terhormat Kepada Wali kelas Ustaz Romy Aci Yang terhormat Buru pengajar Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Ibrahim MC Dan teman-temanku Yang berbahagia Puji syukur Kehadirat Allah SWT Kita dapat Berkumpul Di pagi cerah Hari ini Tak lupa Kita curahkan Jujungan Nabi Muhammad Salam Dari Yaman Gelat Keterang-Benderang ini Saya disini Akan Bertidato Yang berjudul Berjalan-jalan Di gunung Jadi Saya kan Pas Liburan Jalan-jalan ke gunung Sama teman-teman Itu berangkat Pukul pagi Pukul pagi Terus Saya Ke gunung Naik motor Bareng-bareng Sampai kesana Datang siang Setelah datang Siangnya Sampai gunung Saya disitu Lehat dulu Di penginapan Di penginapan Terus Disitu Solat Duhur Berjamaah Disampisitu Saya sama teman-teman saya Makan dulu Makan disana Dekat Cari daerah Disana Setelah makan Saya langsung Muncak Naik gunung lagi Sampai Atas Masih lama Kalau sampai atasnya Saya Langsung Setelah Setelah naik atas Gunung Saya langsung Ini Menyapkan Teda Disana Terus Setelah Mau ke tenda Saya langsung Sudah Langsung Inti dari Dato Saya tersebut Jadi Kita harus Mem Memahami Apa yang Kita dapat Dari Jalan-jalan Manfaat ke gunungnya Banyak sekali Oke Sekian Dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Allah Jaladzalalu Al-Mushala Al-Muhammadu Al-Luhu Al-Mada'ulahu Al-Biladu Al-Rijalu Asyadu ala Ilahilallah Wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah Amabadu Yang terhormat Wali kelas 11 IIS 03 Ustadz Romy Arji Yang terhormat Guru pengajar Ustadz Rahmat Yang terhormat Kameramen Dan teman-temanku Yang berbahagia Berdirinya saya disini Saya akan Berceramah Yang berjudul Disiplin Kita Kita harus berdisiplin Dalam Kegiatan apapun Seperti berangkat sekolah Berangkat makan Berangkat olahraga Dan lain-lain Kita harus Bisa memanfaatkan waktu Dengan baik Jangan membuang-buang waktu Karena waktu itu adalah Karena waktu itu berharga Kita harus Kita harus Memanfaatkannya Kita juga Tidak boleh Melanggar Disiplin Seperti Telat ke sekolah Telat makan Telat olahraga Dan yang lain-lain Sekian Sekian Ceramah dari Saya Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 03 Ustadz Romy Arji Yang terhormat Pengajar Ustadz Rahmat Yang terhormat Kameramen Dan teman-temanku yang berbahagia Berdirinya saya disini Saya akan bercerama Yang berjudul Disiplin Disiplin itu Kita harus Kita harus Bisa disiplin Dalam Kegiatan apapun Seperti Berangkat sekolah Berangkat makan Berorahraga Dan yang lain-lain Kita Kita tidak boleh Meremehkan waktu Karena waktu itu juga Berkaitan dengan disiplin Waktu itu berharga Habis itu Kita tidak boleh Telat Atau Melanggar Waktu yang sudah Ditetapkan Seperti berangkat sekolah Seperti berangkat makan Dan berangkat berorahraga Dan yang lain Ya sekian Dari saya Rahmat Ibrahim Para teman-temanku Dan para penonton Yang berbahagia Puja dan puja Selebi Kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah menjunjung kita Kepada Nabi Baginda Nabi besar Nabi Muhammad Yang telah mengajarkan kita Kebaikan yang banyak Kesempatan Pada pagi hari ini Saya akan Cerama tentang Berbakti kepada orang tua Pasti kalian pernah dengar Tentang berbakti kepada orang tua Sering mendengar itu Tapi Kadang-kadang Kita sering lupa Atau lalai Terhadap Berkatan itu Kebanyakan Anak-anak Banyak yang Melalaikan Tidak tahu Eh atau tidak tahu Menahu Tentang apa itu Apa yang dia Telah lakukan Kepada orang tuanya Seperti Misalnya dia Disuruh orang tua itu Eh disuruh orang tua Tetapi dia tidak Apa itu menjalankannya Atau dia Bilang Ah tidak Nah itu Sudah Perbuatan Yang tidak baik Karena orang tua kita itu Telah mengajarkan kita Kebaikan dari Kecil Hingga dewasa Jadi kita harus Bisa Mengembangkan itu Di diri kita sendiri Yaudah Jadi Kesimpulan dari saya Sayangilah Kedua orang tua kita Yang telah Melahirkan kita Sekian Dari saya Mohon maaf Bila ada Salah kata Atau Kurangnya Karena saya Manusia biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdekah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdekah Al-Mahmud Yang terhormat Wali kelas Kelas 11 IPS 3 Satromi Arji Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Satromi Arji Dan teman-temanku yang berbahagia Puji dan puji syukur Atas keadaan Allah Sehingga kita dapat Berkumpul Di tempat yang berbahagia ini Salawat serta salam Tidak lupa kita curahkan Kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa Islam Dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-berendang Seperti saat ini Berdirinya saya disini Akan bercerama tentang Yang berjudul Berjudul Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti yang kita ketahui Pada zaman sekarang Sudah mulai sedikit Yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Hal-hal yang Membuat kita dekat Dengan Allah itu Sangat mudah Yaitu ada lima Yang pertama Mendirikan sholat Yang kedua Yang kedua Membayar zakat Yang ketiga Membaca Al-Quran Yang keempat Selalu bersyukur Yang kelima Ingat kematian Dan Tidak tergiur Dalam kegiatan dunia Dan jangan lupa Melakukan kegiatan tersebut Atas dasar Diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan karena Alasan takut Paksaan Sekian Cerama dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Yang terhormat Yang telah membawa kita Dari zaman ke-8 Hingga zaman yang telah menerang Seperti saat ini Berdiri saya disini Saya akan berjama Tentang Kesehatan Kesehatan itu sangat penting Bagi kita semua Tanpa kesehatan Kita tidak bisa Melakukan kegiatan apa-apa Kita tidak bisa berkarya Tidak bisa melakukan Hal yang kita sukai Dan kita tidak bisa Menolong orang lain Dengan itu Mainlah kita menjaga Kesehatan Dengan Dengan minum air putih yang banyak Beristirahat yang cukup Berolahraga Dan berolahraga Dengan itu Kita akan menjadi sehat Sekian Assalamualaikum Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Wal-Mushallah Al-Muhammad Al-Madulahu Al-Biladu Warijalu Asadu'ala Ilahilallah Wasadu'ana Muhammad Rasulullah Amma Badu Yang terhormat Kepada Wali Kelas IPS A3 Ustadz Romy Arjai SPDI Kepah Yang terhormat Kepada Guru Pengajar Ustadz Rahmat Ibrahim Yang terhormat Kepada Ketua Kelas Dan teman-temanku Yang berbahagia Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan Kesehatan Jasmani Maupun Rohani Salawat Serta salam Marilah kita curahkan Atas kehadiran Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Yang telah Membawa Islam Dari zaman kegelapan Menuju Tram Benderang Seperti saat ini Saya disini Akan Bercerama Tentak Kebersihan Kebersihan Menjaga Kebersihan Yang dimulai Dari diri sendiri Atau Berdampak baik Bagi orang Yang melihatnya Sehingga Nantinya Akan ditiru Entah Itu oleh Anak-anak Ataupun Orang terdekat Menjaga kebersihan Diri sendiri Dan lingkungan Teramat penting Dengan memberikan Contoh yang baik Terutama pada Anak-anak Semoga Mereka dapat Mengaplikasikan Sendiri Karena itu Mulai Menjaga Kebersihan Dan Terciptanya Keselamatan Dan kebaikan Untuk diri kita Maupun orang lain Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Merdeka Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 3 Ustadz Romy Arji Yang terhormat Guru pengajar Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim Dan kawan-kawanku Yang berbahagia Puja dan puji syukur Semoga Puja dan puji syukur Atas keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena rahmat Dan kerenianyalah Kita bisa berkumpul Di tempat yang berbahagia ini Salawat serta salam Semoga Allah curahkan Kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah menyebarkan Islam Dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-menerang Seperti saat ini Berdiri saya disini Saya akan Menyampaikan Kerama yang berjudul Hak dan kewajiban Hak Hak adalah Hak dan kewajiban Itu tidak bisa dipisahkan Hak adalah Sesuatu yang kita dapat Semenjak kita lahir Di dunia ini Yang harus kita dapat Dan kewajiban adalah Sesuatu yang harus kita lakukan Untuk mendapatkan hak tersebut Seperti contohnya Hak kita di sekolah adalah Kita Harus mendapatkan Fasilitas yang bagus Yang untuk bersekolah Dan Itu juga Ada kewajiban yang harus kita lakukan Untuk mendapatkan hal tersebut Yaitu menjaga Sesuatu yang telah diberikan Oleh sekolah kepada kita Oleh karena itu Antara hak dan kewajiban Harus dijalankan secara Sama atau seimbang Supaya hak kita Terpenuhi Dan kewajiban juga terlaksana Sekian Hidato dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Karena saya hanya manusia biasa Assalamualaikum Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Allahulajalajalalu Al-Mushala Al-Mushala Al-Mahmatullahu Al-Biladu Warijal Asyadu Allah Ilaha Ilumullah Wa Asyadu Anna Muhammad Dan Abdu Warasul Yang terhormat Baliklas IPS 3 Ustadz Muhammad Rami Arji Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim Ketua kelas Dan teman-teman Seperjuanganku Yang berbahagia Salah Puji syukur Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi kita Kesehatan Jasmani Maupun rohani Sehingga kita bisa Berkumpul Ketempat Yang berbahagia Seperti saat ini Salah Serta salam Mari kita panjatkan Kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Yang telah membawa Islam Dari zaman kegelapan Hingga zaman menerang Pada saat ini Berdirinya saya disini Akan menyampaikan Cerama yang berjudul Kebersihan Yang kita tahu Kebersihan adalah Penting bagi hidup kita Untuk punya kesehatan Dan yang lainnya Ada hadisnya yang Berbunyi An-na dofatuh minal iman Kebersihan adalah Bagian dari iman Karena Kita hidup Perlu kebersihan Karena kalau kita Nggak bersih Kita akan kena penyakit Dan penyakit itu Nggak enak Sekian Dan saya Bila ada salah kata Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Yang terhormat Pengajar Guru Bahasa Indonesia 11 MPAE Satrahmat Ibrahim Serta teman-temanku Yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Kepada kehadirat Allah SWT Karena atas tolong Dan karunianya Kita dapat berkumpul Di tempat ini Salawat serta salam Tetap tercurahkan Kepada jenjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena berkat beliau Islam dapat berkembang Hingga saat ini Pada pagi ini Saya akan Menyampaikan Cerama singkat Yang berjudul Berbuat baik Berbuat baik Merupakan Hal yang disukai oleh Allah Kalau kita mau disukai oleh Allah Makanya berbuat baik Karena berbuat baik Merupakan hal yang terpuji Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Usat Rahmat Ibrahim Yang saya hormati Ketua kelas 11 IPAE Dan teman-teman seperjuangan Yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena kita dapat berkumpul di tempat ini Salawat serta salam Tak lupa kita surahkan kepada Junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena beliau Allah Islam dapat tersebar Sampai ke pelosok dunia Berdirinya saya disini Saya akan menyampaikan Sebuah cerama singkat Dengan judul Alak terpuji Teman-temanku sekalian Alak terpuji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah salah satu Makhluk Allah Yang paling mulia Oleh karena itu Kita harus memulihakannya Selain kepada Nabi Muhammad Kita juga diwajibkan Untuk Berbuat baik Kepada kedua orang tua kita Sekian Pidatuh dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Bila ada salah kata Dawa Allah Wiar'ana wa'afatina Walhamdulillah Assalamualaikum Merdeka Assalamualaikum Assalamualaikum Merdeka 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 Al-Mahmud Allahu Jala Jala Al-Wa Al-Mushala Al-Muhammad Al-Wa Al-Mahdullahu Al-Bilat Warijalu Asyadwal Al-Ila Al-Ila Al-Wa Asyadwal Nama Madara Rasulullah Mabadu Yang terhormat Ustadz Rahmat Guru Bahasa Indonesia Kelas E Dan teman-temanku Yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi kita Kesehatan Dan dapat berkumpul Di kelas pada Pagi hari ini Salawat serta salam Tolopah kita panjatkan Kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Karena berkat beliau Islam dapat menyebar Luas ke pulau sekudunia Disini saya akan Menyampaikan Cara masingkat Yang berjudul Menuntut ilmu Ilmu bisa kita dapatkan Dari media lain Misal buku Koran Majalah Atau internet Luangkala waktumu Untuk membaca buku Mengulang kembali pelajaran Pada waktu luang Atau istirahat Seperti dalam surat Al-Baqarah Ayat 225 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wala yuhitu nabi syai'imin Ilmihi illa bimasha Artinya Stop Dan mereka tidak mengetahui Apa-apa dari ilmu Allah Melainkan apa yang dikendakinya Jadi teman-teman Janganlah pernah bosan Untuk menuntut ilmu Ilmu itu luas Galilah sedalam-dalamnya Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Azza'u'allahu yara'na wa'ifat Zuna'u'alhamdulillahiru'allam Assalamualaikummerdekat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi waktumu Merdeka Al-Mahmud Yang saya hormati Kepada selaku guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustaz Ahmad Ibrahim Serta Umi Abi yang di rumah Serta teman-temanku Seperti saat ini Perkenalkan saya Perkenalkan saya disini Untuk memberikan cerama dengan judul Pentingnya Menjaga lingkungan Terdapat pada hadis Yang berbunyi Kebersihan itu Kebersihan itu sebagian dari iman Mengapa kita harus selalu Menjaga Menjaga kebersihan lingkungan Karena bila kita tidak menjaga lingkungan Kita hidup menjadi tidak nyaman Marilah kita selalu menjaga lingkungan kita Agar tidak terjadi bencana-bencana Seperti yang sering terjadi di Indonesia Yaitu bencana banjir Sekian pidato dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Karena saya hanya manusia biasa Bukan super air Walhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Merdeka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Merdeka Merdeka Yang saya hormati Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Ibrahim Yang saya hormati Para penonton Channel Toransi dan Perdamaian Toransi Perdamaian Serta teman-temanku yang berbahagia Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua Terutama nikmat iman, islam, dan kesehatan Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita ke jalan yang terang-benerang seperti saat ini Pada kesempatan ini Saya akan membawakan cerama yang berjodol pentingnya menghargai waktu sebagai realisasi disiplin hidup Waktu adalah hal yang sangat berharga Nikmat dan karunatuhan yang diberikan kepada kita semua Waktu adalah hal yang sangat berharga Nikmat dan karunatuhan yang diberikan kepada seluruh manusia Waktu adalah misteri kehidupan yang apabila sudah terjadi tidak akan dapat ruang kembali Sekian video dari saya Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dikenankan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Yang terhormat guru Bahasa Indonesia Usad Rahmat Ibrahim serta teman-temanku yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah SWT Karena berkat rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nujungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Karena bakat perjuangannya Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia Berdirinya saya di sini Saya ingin menyampaikan ceramah singkat dengan judul Menghindari sifat godok Sifat godok artinya memiliki sifat marah Sifat godok artinya sifat yang cenderung marah Sifat godok memiliki pecenderungan negatif Sifat godok juga bermakna luapan emosi yang didorong oleh nafsu setan Yang berakibat negatif Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan diri kita dari sifat godok Ada pun cara-cara untuk menghindari sifat godok antara lain Dengan rajin berikstifar Berpuasa Membaca Al-Quran Dan sholat Sekian pidato yang saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang terhormat kepada Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Yakni Ustadz Ibrahim Ketua Kelas Cudnahara Dan teman-temanku yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah ya subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan karunanya serta nikmatnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulai ini Salawat serta salam Marilah kita curahkan kepada anjujungan Nabi besar kita Yakni Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Karena berkat dakwanya Islam dapat menyebar ke pelosok dunia Sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil Adanya saya disini saya akan bercurama dengan judul Pentingnya dalam berilmu Ilmu adalah harta yang paling berharga Dan ilmu tidak berat dibawa kemana pun kita pergi Ilmu juga dapat dikatakan sebagai kunci dalam beramal Beramal tanpa imul akan sia-sia Maka dari itu kita membutuhkan ilmu untuk beramal Membaca ada ilmunya Berhitung juga ada ilmunya Semua pekerjaan tak terlepas dari ilmu Hal itu menandakan kedudukan ilmu sangat penting dalam kehidupan kita Sebagai kesimpulan Selama hayat masih dikandung badan kita Marilah kita menuntut ilmu tanpa mengenal rasa lelah Karena ilmu penting dalam kehidupan kita Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu Sekian pidato dari saya Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah Mohon dimaafkan karena kebenaran hanyalah datangnya dari Allah Lihatlah topik pembicaraan Jangan lihat siapa pembicaraan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim Selaku guru bahasa Indonesia Serta pemilik channel toleransi perdamaian ini Serta teman-temanku yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberi kita nikmat sehat Salawat serta salam Tak lupa kita curahkan kepada jundungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah Menuju zaman yang terang-menerang seperti saat ini Izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat Dengan judul Belajar dengan cepat Sebelum masuk ke materinya Saya ingin bertanya Apakah kalian pernah mengenal seorang motivator bernama Jim Quick? Dalam sebuah acaranya Jim Quick pernah memberi tahu 6 cara untuk mudah mempelajari hal baru Dan saya akan menjelaskannya kembali Apa 6 cara itu 6 cara itu adalah Be fast Itu jika disingkat Jika dijabarkan Be Itu adalah believe Yang artinya percaya Kita harus yakin dan percaya Kalau diri kita itu bisa untuk melakukan hal baru itu Kita gak boleh ragu sama apa yang kita punya Yang kedua E E untuk exercise E itu latihan Kita harus memperbanyak latihan Agar kita bisa mengembangkan potensi dalam diri kita F Forget Forget Melupakan Melupakan dalam hal ini Bukan berarti kita melupakan Pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita pelajarin Maksudnya adalah Untuk mempelajari hal baru Kita harus mengosongkan pikiran kita Yang dimana kita harus mengetahui Gimana caranya Biar kita bisa fokus Dalam mempelajari hal baru itu Jangan berpikir ke hal-hal yang lain terlebih dahulu E Aktif Aktif di sini adalah aktif dalam bertanya Ada pepat yang mengatakan Malu bertanya Maka sesat di jalan Maka dari itu kita harus aktif Agar pelajaran baru yang kita ingin pelajari itu Mudah untuk dipahami Yang kalima S Yaitu stage Keadaan Untuk mempelajari hal baru Pastikan keadaan diri kita itu Dalam keadaan senang Dimana kita lagi sangat-sangat menginginkan Mempelajari hal baru itu Jangan sampai Kalian Belajar dalam keadaan Yang buruk Bad mood Or something else Karena itu bakal membuat kalian susah Untuk mempelajari hal itu Yang terakhir T Itu adalah teach Mengajarkan Untuk memudahkan kita Untuk mengingat pelajaran hal baru itu Adalah kita mengajarkannya kepada orang lain Dan kita mengajarkannya kepada orang lain Sama saja seperti kita belajar dua kali Belajar untuk diri kita sendiri Belajar untuk orang lain Dan mengajarkan kepada orang lain itu Bisa menjadi pahala untuk kita juga loh Jadi kita harus mau ya Untuk mengajarkannya Berbagi ilmu itu bagus Sekian cerama yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan hari ini Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Atau bahasa yang kurang berkenan Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Yang terhormat Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah memberikan kita kesehatan Hingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini Selawat setah salam Tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu wa lewat salam Karena berkat beliau Islam dapat menyebar Hingga saat ini Berdirinya saya disini ingin menyampaikan Cerama singkat yang berjudul Bersyukur Bersyukur adalah Ungkapan rasa atas Apa yang telah diberikan Allah kepada kita Pada zaman sekarang Rata-rata manusia kurang bersyukur Baru diberi Dikit Salah, salah, salah Baru diberi sedikit masibah oleh Allah Manusia sudah mengaluh Nah oleh karena itu Sekarang kita harus lebih bersyukur lagi ya teman-teman Sekian bila terdiri saya Mohon maaf bila ada salah kata Sekian Walhamdulillah Assalamualaikum Merdeka Assalamualaikum Merdeka Yang Al-Mahmud Yang Yang Amat terhormat Ustaz Pembimbing Bahasa Indonesia Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Keadaan atas Kabupat Allah SWT Karena Berkat rahmat dan ribanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Yang Amat terhormat Ustaz Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Dan teman-teman Seperjuangan yang saya sayangi Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Atas karir Allah SWT Karena berkat rahmat dan ribanya Allah Kami dapat berkumpul Di sini Dalam keadaan Satu Al-Fiat Salam Terus salam Juga tak lupa Selalu tercurah Kepada Nabi Besar Muhammad Salam Karena berkat perjuangan beliau Islam dapat menyebar Ke Kelosok dunia Pada kesempatan kali ini Saya akan Membawakan Ceramah Singkat Yang berjudul Bersungguh-sungguh Seperti yang kita ketahui Bersungguh-sungguh Sangatlah penting Dalam suatu usaha Dalam suatu usaha Kita harus bersungguh-sungguh Seperti Mahfuzot yang berbunyi Menjadah-wajadah Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dapatlah ia Jadi Isi yang terkandung dalam Mahfuzot tersebut adalah Kita harus bersungguh-sungguh Jika kita bersungguh-sungguh Kita akan mendapatkan yang Kita usahakan Sekian Pidat Eh Pidat Sekian cerama Sekitaris saya Kurang lebihnya mohon maaf Alhamdulillah Wa'allahu Yara'ana Wa'arhamdulillah Assalamualaikum Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Merdeka Merdeka Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Ibrahim Dan Yang terhormat Kameramen Dan teman-temanku Seperjuanganku Yang berbahagia Pertama-tama Saya akan Pertama-tama Pertama-tama Mari kita panjatkan Puja dan puja syukur Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Karenanya Kita dapat berkumpul Di tempat yang Suci ini Salat salam Kami tak lupa Juga curah Tak lupa Kami curahkan Kepada Junjungan Nabi besar Muhammad Salat salam Karena Islam Sudah sampai Ke Zaman yang Terang beneran Seperti saat ini Teman-teman Kami yang berbahagia Izinkan Saya Untuk Menyampaikan Sebuah Ceramah Singkat Ceramah Singkat Yang berjudul Yang berjudul Pergaulan Bebas Kita sebagai Remaja Pastinya Memiliki Teman kan Dan Kita sebagai Remaja Tidak boleh Memilih Teman Asal Kayak Pilih-pilih Tapi Kita juga Harus pandai Memilih teman Bukannya Pilih-pilih Tapi kita harus Pandai Memilih teman-teman Yang baik Mana Teman Yang dapat Menghancurkan Kita juga Mana Kita harus Pandai Seperti itu Kenapa Agar kita Tidak Masuk Kedalam Tuntunan Pertemanan Yang buruk Seperti Pergaulan Bebas Kenapa Kenapa Apa penyebab Kita Jika masuk Kedalam Pergaulan Bebas Jika kita Sudah Terjerumus Ke Pergaulan Bebas Mimpi kita Mimpi-mimpi Yang Kita inginkan Dari dulu Tidak akan Tercapai Masa depan Kita akan Suram Karena Jika Kita sudah Masuk Kedalam Pergaulan Bebas Kita akan Sangat Sangat Bahkan Terlalu sibuk Untuk bersenang-senang Dan merusak Diri Oleh karena itu Mari Kita Sebagai remaja Pandai Memilih teman Dan Pandai Menjaga Jarak Antara Sejenis Dan lawan jenis Sekian dari saya Maaf Bila ada Kekurangan Kata Atau Kekurangan Kesalahan Kata Assalamualaikum Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Innalhamdalillah Nahmadu Wana Stainu Wana Stagfiruh Wana Uzubillah Minsyururi Amfusina Waminsayi Ati Amalina Mayahdillahu Falamudillalah Wamayudlil Fala Hadiyalah Ashadu Allah Ilaha Illallah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Amma Ba'du Yang terhormat Usat Usat Rahmat Selaku Pemim Selaku Gur Bahasa Indonesia Serta teman-teman Perjuanganku yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita terhadap kehadirat Allah SWT Karena berkat tolong dan karunianya kita dapat berkumpul di tempat ini Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada janjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Karena berkat beliau Islam dapat menyebar sampai ke pelosok dunia Hingga kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil Perdirinya saya disini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menyampaikan amanah, menjaga amanah pada ilmu Teman-temanku yang berbahagia Ilmu adalah suatu titipan dari Allah yang harus kita jaga dengan penuh amanah Ilmu itu harus kalian ikat dengan kuat Karena jika ilmu itu tidak diikat dengan kuat Maka ia akan lepas dari pikiran kita Bagaimana cara menjaganya? Kalian hanya perlu pahami, ingat, dan sebarluaskan Disebarluaskan itu akan terus memperkuat ingatan kita Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga ilmu yang ada dalam diri kita Sesungguhnya telah buli ilmu paridoten ala kulih muslimin wal muslimat Kewajiban menuntut ilmu itu bagi setiap individu umat muslim dan muslimat Mari dari sekarang mari kita sama-sama menjaga amanah pada ilmu Jangan sampai berkhianat karena kerugiannya akan sangat besar dan bersifat abadi Sekian dari saya, kurang lebihnya mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Koncentrasi 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 Gunting batu kertas Satu, dua, tiga Oke Ke Mat OREN Kemasan Atau Yuk Atau Atau Masa 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 emosin Koncentrasi 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 Pening Terutama Tidak Dua, tiga Oke Oke Satu saja yang memimpin jadinya Ellen untuk mengikuti Oke 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 Kembali Ayo Ternyata 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 Satu Dua Tidak Ternyata 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.